Intro 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 Sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia, saya Geri Puraat Maja Kita ketemu lagi dalam video singkat tentang tips and trick dan juga pengalaman Dari Caregiver untuk bisa merawat ODD-nya Dan kali ini kita akan cerita di Zoom sudah tersambungkan Ada sahabat saya Erwin Villanueva Yang akan bercerita bagaimana pengalamannya untuk bisa ikut merawat orang tua Kalau boleh tahu, Om Erwin, jadi waktu itu ayah atau ibu sebenarnya yang menjadi ODD? Ayah saya, ayah saya yang ODD dan ibu yang sebagai caregiver-nya Ibu sebagai caregiver-nya, bagaimana perjalanannya waktu itu Om Erwin? Dari awal, pada saat akhirnya terdeteksi? Sebetulnya cukup lama ya, kalau bisa dibilang itu dari 2007 2007 sudah mulai lebih kelihatan, lebih kelihatan ininya gejala Alzheimer-nya gitu Dan ya kita sambil belajar waktu itu gimana menangani gitu kan Ibu mulai terlibat penuh dari hari ke hari lah bersama ayah-ayah Tapi akhirnya kondisi ayah itu menurun Ya, ibu pun akhirnya kelelahan juga pada akhirnya Lalu bagaimana pada saat akhirnya anggota keluarga yang lain menyadari Bahwa ternyata memang butuh bantuan nih Nggak bisa cuma figur ibu sendiri gitu Apa yang dilakukan ya Om Erwin? Jadi sebetulnya kita waktu itu ada suster ya Ada suster yang menemani ibu gitu kan Anak-anaknya juga putusnya ada yang serumah Saya kadang-kadang di rumah Kakak perempuan juga ada di rumah gitu kan Tapi tetap saja 24 jam itu ibu yang menjadi lead dari Sebagai caregiver ayah gitu kan Jadi walaupun ada penggantinya Ibu mengambil peran penuh lah untuk merawat ayah gitu Dan ibu sebagai ibu ya Terkadang dia tidak mau mengakui bahwa dirinya capek gitu Jadi dia melawan capeknya hanya untuk merawat ayah gitu Sempat ada nggak konflik-konflik sendiri antara anggota keluarga gitu Dengan Om Erwin sendiri atau dengan ibu pada saat menangani ayah sebagai ODD Ada, ada Kadang-kadang kan kita coba datang dengan Dengan apa ya Dengan solusi kita atau dengan teori kita gitu ya Tapi ya itulah Pada akhirnya Keputusannya ada di ibu ya Jadi kadang-kadang ya terjadi Konflik disitulah Tapi akhirnya yaudahlah kita serahkan pada Pada ibu lah yang tahu mungkin yang terbaik ya Itu apa yang dia lakukan Ada masa dimana kemudian beliau berpulang duluan Lalu bagaimana untuk masalah perawatan penanganan ya Om Erwin? Waktu itu ya balik lagi kebetulan memang sudah ada suster Yang selalu menemani ibu ya Selain suster juga ada asisten rumah tangga Jadi sebetulnya ada dua orang lah Yang menemani ayah gitu kan Nah saya kebetulan yang ada di Jakarta Jadi seminggu dua kali gitu Saya bolak-balik Lihat ayah gitu Atau tinggal disana gitu sama ayah Apakah kemudian Om Erwin juga memandang Ada sesuatu pelajaran yang didapatkan dari pengalaman ini Pemahaman tentang orang yang kemudian Beranjak menjadi lansia Dan kemudian apa yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran diri dari sini Terus terang ya Kita terutama ya Kalau itu memang sudah lanjut Caregivernya memang sudah lanjut usia Terutama pasangan hidupnya gitu ya Yang memang masih tinggal dalam Atau tidur dalam satu kamar dan sebagainya Karena kita tahu bahwa Penderitaan dimensi Alzheimer itu kadang-kadang Waktunya 24 jam dia tidak tidur ya Nah itu yang sebetulnya Kita bisa menjadi caregiver dari seorang caregiver Jadi kita harus memperhatikan Oke lah kalau kita tidak bisa terjun langsung kepada Kita harus merawat dari ODD Kita harus memperhatikan benar-benar caregivernya Terutama tadi baik lagi Kalau itu seorang istri atau seorang ayah dari ODD Karena tanpa disadari Kondisi fisiknya pasti menurun Mentality dan psikik Fisiknya pasti akan menurun Dan ini memang menjadi satu pembelajaran Menjadi caregiver bagi seorang caregiver Tentu tidak pernah terfikirkan sebelumnya Kalau ternyata seorang caregiver pun Membutuhkan bantuan dan sokongan Atau dukungan untuk bisa melakukan tugasnya Dalam merawat ODD Atau orang dengan dimensia Selamat menikmati selamat menikmati